Bintang Pink Speeder Skim Yeong Kong sempat terlihat emosi saat kalah dari Red Sparks dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea, Sabtu, 24 Februari 2024. Momen itu terjadi di set ke-4 saat skor imbang 21-21. Yeong Kong yang dijuluki Ratu Voli Korea, gagal melepaskan smash ke area permainan Red Sparks. Smash yang dilakukan pe-volley berusia 35 tahun itu mampu di-block oleh pemain Red Sparks. Bola kembali ke area permainan Pink Speeder, tetapi tidak ada pemain Pink Speeder yang bereaksi. Yeong Kong lantas menumpahkan kekesalannya. Ia menunjuk ke arah ruang kosong yang tidak diisi oleh rekan-rekan setimnya. Setelah itu, pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu tampak mengambil ancang-ancang untuk menendang bola. Yeong Kong melanjutkan aksinya tetapi ia tidak mengarahkan kakinya ke arah bola. Momen itu bukan yang pertama terjadi. Di set ke-2, Yeong Kong terlihat frustrasi karena rekan setimnya gagal menggapai bola setelah smash-nya bisa di-block oleh Gia pada set ke-2. Yeong Kong sejatinya tampil apik di pertandingan ini. Ia berhasil mencetak 30 poin walau pada akhirnya gagal membantu Pink Speeder mengamankan kemenangan atas Red Sparks. Torehan itu membuat Yeong Kong jadi pencetak poin terbanyak di pertandingan ini. Ia mengungguli Giovanna Milana yang membukukan 28 poin. Seakan tak mau ketinggalan, media Korea Naver memberikan pujian atas sukses Red Sparks mengalahkan Pink Speeder dengan skor 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23 pada putaran ke-6 Liga Voli Korea D. Tunggu Gimnasium, Daejeon, Sabtu, 24 Februari 2024. Ujian itu disampaikan Naver melalui judul berita mereka. Kemenangan ini membuat Red Sparks mengukir 4 kemenangan beruntun dan memperbesar peluang untuk lolos ke playoff perebutan juara Liga Voli Korea. Red Sparks disebut tampil stabil. Performa apik setter Yeong Hyesheon juga memudahkan Giovanna Milana, Megawati Hanges Triperti, dan Lee Soe yang menghasilkan poin. Dia jadi pencetak poin terbanyak dengan 28 poin diikuti Megawati yang membukukan 19 poin. Sedangkan Soe yang mengemas 10 poin. Sukses Red Sparks juga karena permainan yang cerdik. Dilansir dari Naver, Red Sparks mengarahkan servis ke arah Reina Tokoku yang terbukti berjalan baik. Dengan penerimaan bola yang kurang baik, kinerja dua setter Lee Wonjeng dan Kim Dasol jadi tidak maksimal. Hal ini pula yang membuat permainan Pink Speeder sulit untuk berkembang. Kemenangan ini membuat Red Sparks mengukir 4 kemenangan beruntun. Posisi Megawati dan kawan-kawan juga kukuh di peringkat ketiga. Red Sparks kini mengoleksi 53 poin atau unggul hingga 8 poin atas GS Chaltes yang menempati peringkat keempat. Kemenangan ini membuat peringkat keempat 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 keempat. Kemenang ini membuat keempat 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 keempat. Kemenang ini membuat peringkat keempat keempat. Pelatih Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Ko He Jin, ternyata sudah mengantisipasi situasi sulit yang dihadapi anak asuhnya saat melakoni laga berat kontra Incheon Heung Kuk Live Pink Speeders. Red Sparks memenangi pertandingan tidak mudah dengan Pink Speeders pada laga pertama kedua tim di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan hampir saja kehilangan peluang emas untuk mempersembahkan kemenangan di kandang Momentum sejatinya masih dipegang para pemain Red Sparks yang setidaknya tampil baik sampai memimpin 23-20 pada set ketiga Red Sparks kuat dalam pertahanan hingga unggul dalam jumlah blok poin atas Pink Speeders dengan 9 poin berbanding 5 poin Semua pemain memberikan berhasil memberikan penampilan terbaiknya saat dihadapkan dengan gempuran dua sisi oposite Pink Speeders yakni Willow Johnson dan Kim Yeon Kong Namun solidnya Red Sparks justru hancur karena kesalahan sendiri dalam melakukan receh event Hanya berjarak dua poin untuk kemenangan 3-0, Red Sparks malah dibuat tertekan setelah Pink Speeders menciptakan D.U.C. pada skor 24-24 Permainan Red Sparks mengalami penurunan hingga kocar kacir dan akhirnya harus merelakan set ketiga Set keempat pun tidak berjalan dengan mudah Kendati demikian, Megawati dan kawan-kawan mampu bertahan untuk mengakhiri perlawanan tim favorit juara ini dengan skor 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23 Menariknya, bukan pemain Red Sparks yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam siaran langsung Liga Voli Korea di stasiun televisi negeri Ginseng, SBS Sports Justru sang pelatih Ko He Jin yang mendapatkan kehormatan untuk memberikan sepatah dua patah kata setelah pertandingan Rupanya, soal goyahnya permainan timnya sudah diantipasi oleh Ko He Jin sebelum bergulirnya pertandingan Hal ini seperti dikatakannya dalam komentar prapertandingan Persiapannya sama saja Kami mencoba untuk menjaga mental agar tidak goyah, kata Ko He Jin, dilansir dari The Spike Kami harus menjaga tingkat ketegangan di level yang tepat Masalah mental memang sempat mendera Red Sparks Tren buruk tiga kemenangan dalam 12 laga yang dialami di putaran kedua dan ketiga disebabkan oleh kecenderungan pemain Red Sparks untuk melakukan error demi error saat tertekan Untungnya, badai telah berlalu Dalam 13 pertandingan yang dijalani sesudahnya dan hingga saat ini Hanya tiga kali Red Sparks dipaksa menyerah oleh lawannya Saya bersyukur bahwa para pemain menunjukkan kemauan mereka di lapangan Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemain, ucap Ko He Jin Saya pikir itulah mengapa para pendukung mencintai para pemain dan tim kami Ada pun dari kubu Pink Speeders, kekalahan dari Red Sparks membuat mereka gagal mengudeta posisi pertama dari Swan Hyundai NC Hill Stutter Sama seperti halnya Red Sparks, Pink Speeders didera problem mental Dampak besar yang dibawa oleh kapten mereka yakni Kim Yeong Kong nyatanya tidak dapat membawa tim membalikkan keadaan Saya pikir kami kehilangan kontrol pada momen krusial Setelah bertahan, serangan balik tidak berjalan dengan baik, ucap sang pelatih, Marcelo Abondanza Kami banyak bermain bertahan sehingga mendapat kesempatan Tapi saya pikir saya tidak bagus dalam mengatur aliran bola sehingga penyerang bisa memukulnya dengan baik Kami punya banyak hal untuk disesali Hal yang paling tidak saya sukai adalah bagian mental Saat Kim Yeong Kong mencoba memimpin, pemain harus mengikuti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!